Intro Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Sekarang kita belajar matematika kembali Hari ini kita akan belajar mencari Mencari Mencari-jari ya Mencari-jari Mencari-jari Atau Diameter Jadi mencari-jari dan diameter Jika diketahui luas Ya kalau kemarin kan Mencari-jari dan diameter jika diketahui keliling Oke sekarang kita masuk Contoh Saya tidak usah gambarkan dengarannya Namanya ada sebuah lingkaran Luasnya 616 cm persegi Kemudian pitnya langsung ditentukan 22 per 7 Nah berapa jari-jari nya Nah itu Oke kita langsung jawab aja Jawab Luas lingkaran Ya masih ingat kan disini saya tulis Luas lingkaran itu Pi kali R kuadrat Ya pi kali R kuadrat Luas lingkaran Kemarin ya udah diserasin ya Dilihat lagi jadatannya Jadi kalau mencari R Nomornya R kuadrat dulu R kuadrat itu L dibagi Pi Nah kalau R saja Berarti akar pangkat 2 dari L dibagi Pi Seperti itu Ya akar pangkat 2 dari L dibagi Pi Kita nyambung ke sini aja Tulis lagi L nya berapa 616 Dibagi 22 per 7 Kita ubah ini menjadi pembagian biasa Jadi akar pangkat 616 Dibagi 22 per 7 Ya Jadi akar pangkat 2 dari 616 Dibagi 22 per 7 Dibawah sama dalam Akar pangkat tetap ditulis 616 616 Kita ubah ke perkalian Kalian 7 per 22 Ya Jadi kita ubah Ke perkalian Kita kelihatan ya 7 per 22 Oke Ini kurang ke atas Ini kurang ke atas Siapa saja Nggak kelihatan Di kamer Ini sama dengan Akar 616 Dibagi 7 per 22 Kali-kali-kali yang silang ya 22 dibagi 22 Dibagi 22 Bagi 22 1 616 Bagi 22 Kita cari 616 Dibagi 22 2 Kali 22 44 11 kurang ke atas 11 kurang ke atas 5 kurang ke atas Jadi 6 Eh ini dulu 15 Dibagi 2 nggak bisa 6 Tuh Coba 8 6 1 2 kali 8 Oh sebentar Oh ya ini bukan 5 Ini sebelah Sekurang ke atas 7 Ini 16 76 Berarti disini 8 Ya Oke Ketemu kan Berarti ini 28 28 28 28 Dikali 7 Berarti sama dengan Akar 28 Dikali 7 28 Dikali 7 8 Dikali 7 6 56 2 Dikali 7 4 Dikali 5 196 Akar 166 Berapa Ini harus bisa ya Akar 166 Itu adalah 14 Jadi Jari-jarinya 14 Sentimeter Ya Paham ya Jadi Jari-jarinya 14 cm Oke Ada yang mau ditanyakan Kalau tidak ada Kalau mau bertanya Silahkan diputus di kolom komentar Sekarang contoh kedua Contoh kedua ya Ini saya hapus Saya hapus Contoh kedua Contoh kedua Contoh kedua 1850 1850 Meter Bersegi Ya Kemudian P-nya Kita tentukan saja 3,14 Nah Yang ditanyakan Ini D-nya Nah D-nya berapa Baik Kita jawab Kita pakai Cara yang ini Aja Nanti Cara yang R Aja Nanti D-nya Berarti tinggal R Dikali 2 Gampang Kita cari R kuadrat R kuadrat Sama dengan L dibagi P Jadi R Sama dengan Akar L Dibagi P Sama dengan Akar 7.850 Dibagi 3,14 Ya Kita langsung Kita bagi 7 7.850 Kita bagi 3,14 Ya Biar ini Nol Nelkomanya Hilang Ini Tambahin 2 Dikali 100 Ini Hilang Ya Oke Ini Kali 7 Bagi Ini Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Tidak Sekalian Berarti 2 Berarti 6 2 8 Kurangi 15 Kurangi 8 7 Ini 7 7 Kurangi 2 5 7 6 1 1 5 7 Dibagi 314 nggak bisa lebih kecil tambahin nol ini turun ah di bagi 314 berapa lima ya lima coba 314 dikali 027 Tuhan berarti lima di sini lima ah 1570 0 udah habis 02 ini kita masukin di sini ya jadi sama dengan akar 2500 akar 2500 akar 25 aja kan lima ya ya 2500 itu adalah 50 50 meter nah lalu yang ditanyakan kan D berarti D D sama dengan 50 dikali 2 sama dengan 100 ini jawabannya ya oke jadi demikian latihan mencari R dan D jika diketahui luasnya terima kasih kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar kalau bisa ini dicandet jadi biar nggak hilang cadetannya ya nanti kalau waktu lalu bisa dibuka masih ada cadetannya oke terima kasih kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!